Saudara mengawali tahun 2024 calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan bernostalgia dengan mengunjungi rumah masa kecilnya di Taman Juwana Dagen Sosro Menduran Yogyakarta. Anies berharap tahun baru akan membawa pembaruan bagi pribadi, masyarakat dan negara. Di setelah kunjungannya di rumah masa kecilnya, Anies mengatakan di tahun 2024 ia menawarkan tahun ini menjadi tahun perubahan yang dapat memberikan harapan baru untuk Indonesia. Perubahan yang ditawarkan diantaranya dalam menghadapi korupsi yang lebih tegas, tidak tebang pilih dan menghormati aturan hukum. Anies juga menginginkan adanya kebebasan berbicara yang dapat dirasakan semua pihak. Tahun baru ini membawa kebaruan bagi pribadi, bagi keluarga, bagi masyarakat, bagi negara. Dan kami menawarkan tahun baru menjadi tahun perubahan. Dan kita ingin kebebasan berbicara itu dirasakan oleh semua. Tidak boleh ada lagi rasa takut. Seperti saya bilang waktu debat kemarin, Wakanda no more, Indonesia forever.